Bagi seluruh wanita di muka bumi, tentu bukan perkara gampang. Bahkan bagi Jessica Mila, yang mungkin kerap memperlihatkan momen demi momen bahagia, dikelilingi dukungan keluarga termasuk sang ibunda Imelda Wongso. Dalam mongga terbarunya, menyambut malekat kecil mereka yang sebentar lagi lahir, Jessica ungkap ia pun sempat beberapa kali merasakan ketakutan dan juga kekhawatiran. Saya mengerti sekali bahwa Mila itu punya rasa khawatir. Jadi Mila harus sadar sama Tuhan. Tuhan pasti memabukan Mila untuk mengatasi perasaan-perasaan yang ada. Mama ini akan selalu ada untuk Mila kasih Mama itu sepanjang masa. Aku lagi, apa ya, lagi overthinking aja sih. Mungkin banyak banget yang aku khawatirin gitu. Takut, hidupku kan pasti berubah. Terus takut, nanti baby plus. Takut pasti gak keluar. Takut aja gitu, aku gak bisa jadi mama yang baik untuk anak aku nanti. Tuhan pasti jaga Mila kok, mama percaya itu. Mila perlu tenang dalam penjelang persalinan, supaya adiknya juga tenang. Mama juga dulu belajar kok, memang kita perlu belajar, dia akan nasi. Mama yakin banget Mila masih bisa, Mila masih bantu, karena ada Tuhan bersama-sama. Percayalah, jika Tuhan mengetikkan seorang anak kepada kita, artinya hanya kita satu-satunya orang yang tepat menjadi mama dari anak ini. Ini benar banget sih, apa yang dibilang sama videonya. Dia masih apa-apa. Atar, putra Reski Aditya dan Citra Kirana, kian tubuh menjadi tampan dengan tingkat gemas yang beragam. Salah satu yang membuat Reski dan Ciki gemas, ialah sikap Atar saat menolak dipotong rambut oleh ayahnya. Mulanya bocah tampan itu menolak secara halus dengan ekspresi yang mengemaskan, saat Reski hendak memotong rambut dengan alat cukur. Tapi Atar yang bersikuku tak ingin rambutnya dipotong karena tak ingin merasakan sakit, akhirnya melakukan perlawanan dengan menutup kepalanya di gan boneka beruang. Reski yang kewalahan, akhirnya meminta sang istri turun tangan. Namun, tetap saja, Atar tetap menolak rambutnya dipangkas. Ida sakit, ida sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!